P.T. Semento Nasa P.T. Semento Nasa P.T. Semento Nasa Perusahaan semen terbesar di kawasan timur Indonesia Berulang tahun ke-44 pada tanggal 2 November 2012 Untuk menyemarakkan momen-momen ulang tahun Panitia Hut P.T. Semento Nasa Yang diketuai Insinyur Haji Muhammad Ilyas Timur Haji Muhammad Arifin SH Ketua I Dan Dr. Randes Lukman MM Ketua II Menyelenggarakan beragam kegiatan Mulai dari perlombaan, kegiatan sosial, kerohanian Maupun kegiatan-kegiatan lain Yang mencerminkan kebersamaan karyawan Dan masyarakat sekitar pabrik Tema yang menjadi roh dari perayaan Hut kali ini adalah 44 tahun awal kebangkitan dengan semangat kebersamaan Dan komitmen yang kuat Untuk mewujudkan Semento Nasa Sebagai perusahaan semen terkemuka Yang peduli lingkungan Tema ini bermuara dari ide untuk lebih meningkatkan Kedekatan perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat Beberapa kegiatan yang menjadi penyemarak Hut PT Semento Nasa ke-44 Antara lain Anjang sana ibu-ibu KI KST Kepanti Asuhan Zikir dan doa Hut PT Semento Nasa ke-44 Upacara peringatan Hut PT Semento Nasa ke-44 Temu cara distributor dan pelayanan Malam Ramah Tama Malam Hiburan Masyarakat atau Karyawan Tenis Eksekutif Semain Classic Group Dinner Party dan Pisa Sambut Direksi PT Semento Nasa Open Tournament Golf Padifale Goa Sulawesi Selatan Tonasat Sains Championship SLT SLTA Sekabupaten Pangkep Tenis Meja Antar Departemen atau Afiliasi Lomba Kebersihan Desa Kelurahan Ring 1 Sekitar Pabrik Pertandingan Domino Antar Warga Ring 1 Sekitar Pabrik Minggu Gembira atau Jalan Santai Pesta Rakyat Tonasa 1 dan Tonasa 2 Pertandingan Tarik Tambang Antar Departemen atau Afiliasi Sepak Bola Semento Nasa Junior Cup 2012 Lomba Baris Berbaris Antar SD SMP Ring 1 Bulu Tangkis Antar Departemen atau Afiliasi Bola Voli Antar Departemen atau Afiliasi Putra dan Putri Lomba Nyanyi Grup Solo Antar Departemen atau Afiliasi Pertandingan Futsal Antar Departemen atau Afiliasi Lomba Fotografi Karyawan dengan Tema Clean & Green Stand Up Comedy Karyawan atau Afiliasi Dan Lomba Mancing Rangkaian Perayaan Hari Ulang Tahun Diawali dengan kegiatan sebagai berikut Anjang Sana Ibu-Ibu Kerukunan Istri Karyawan Semento Nasa Acara ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 Dengan mengunjungi 2 panti asuhan Yaitu Sekolah Luar Biasa Tunanetra Minasatene Kabupaten Pangkep Dan Panti Asuhan Amal Islam Kabupaten Maros Pada acara ini pengurus KI KST menyerahkan bantuan berupa uang tunai Masing-masing Rp7.500.000 Sembako berupa beras, indomie, susu, minyak goreng, gula pasir Dan terigu dengan total nilai bantuan sebesar Rp20.000.000 Zikir dan Doa Acara ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 Mulai jam 15.30 sampai dengan jam 18.00 waktu Indonesia Tengah Bertempat di Masjid Rodatul Mutakin Selain zikir dan doa di Masjid Rodatul Mutakin Panitia juga mengadakan zikir dan doa di 3 panti asuhan Yaitu panti asuhan Mujahidin, panti asuhan Matuangin, dan panti asuhan Aisyah Labakang Pelaksanaan zikir dan doa di 3 panti asuhan ini Panitia HUD YDPI Semento Nasa memberikan bantuan kepada ketiga panti asuhan Masing-masing Rp5.000.000 beserta snack dan makan malam untuk seta zikir Upacara perayaan HUD PT Semento Nasa ke-44 Acara ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2012 Mulai jam 7.15 waktu Indonesia Tengah Dengan suasana gerinis namun tetap hikmat Upacara dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT Semento Nasa Bapak Insinyur Andi Unggul Atas MBA Dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi PT Semento Nasa Dan seluruh karyawan PT Semento Nasa atau afiliasi Setelah upacara, acara dimeriahkan dengan pelepasan balon berhadiah Atraksi marching band dan senam kreasi dari SKST Lomba tangkap ayam, final tarik tambang, dan hiburan lainnya Acara selesai tepat pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah Temu wicara distributor dan perusahaan pelayaran Acara ini dilaksanakan di lantai 6 kantor pusat Dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Semento Nasa Serta distributor dan perusahaan pelayaran Semento Nasa Acara dibuka oleh Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa Dengan agenda pembahasan kinerja pemasaran 2012 Dan pengumuman reward distributor dengan kinerja terbaik tahun 2011 Acara ditutup jam 17 waktu Indonesia Tengah Disertai pembagian souvenir kepada distributor dan perusahaan pelayaran Malam Ramatama Acara dilaksanakan di auditorium lantai 1 kantor pusat Pada tanggal 2 November 2012 Mulai jam 19.30 sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Tengah Hadir dalam acara ini Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Bupati Pangkep Dewan Komisaris Dan Direksi PT Semento Nasa Serta karyawan SLM 1 dan 2 Pelaksanaan acara berlangsung meriah Dengan hiburan Jet and Sukiband Serta penampilan artis Saint Idol Yang menarik adalah karena selama kurung waktu 12 tahun Pada perayaan hut kali inilah PT Semento Nasa kembali melakukan ramah-tama secara bersama-sama Malam Hiburan Rakyat Karyawan Selain ramah-tama di auditorium pada jam yang sama Panitia Hari Ulang Tahun juga mempersembahkan hiburan rakyat dan karyawan Yang berlokasi di lapangan sepak bola Tonasa Acara ini cukup meriah Dimana mengajak warga ring 1 sekitar pabrik Untuk menikmati orkes dangdut dengan penyanyi Ina KDI dan Sukma KDI Serta diselingi dengan berbagai ratusan hadiah door prize Dan cukup mendapat respon positif dari masyarakat Tenis Eksekutif Semen Kresik Group Bertempat di lapangan tenis indoor Hasanuddin Makassar Pada tanggal 3 November 2012 Dilaksanakan tenis SGG Mulai jam 7.30 waktu Indonesia Tengah Dan dibuka langsung oleh Direktur Utama PT Semento Nasa Bapak Insinyur Andi Unggul Atas MBA Dengan semangat SGG, seluruh peserta sangat menikmati kegiatan ini Acara ditutup setelah penyerahan hadiah dan pengundian door prize Tetap pada jam 12 waktu Indonesia Tengah Dinner Party dan Pisa Sambut Direksi PT Semento Nasa Bertempat di Hotel Pantai Gapura pada tanggal 3 November 2012 Jam 19.30 waktu Indonesia Tengah Acara Dinner Party dan Pisa Sambut dibuka oleh Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa Dengan suasana santai Yang hadir pada acara tersebut adalah mantan komisaris dan direksi PT Semento Nasa Serta tamu dari SGG secara bersama-sama menikmati hidangan santap malam Dan hiburan yang telah disiapkan oleh panitia Open Tournament Golf Berlokasi di lapangan golf Padifale Goa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2012 Mulai jam 6.30 waktu Indonesia Tengah Open Tournament Golf dibuka oleh Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa Turnamen ini diikuti sebanyak 140 orang peserta dari stakeholder PT Semento Nasa Kegiatan ini berlangsung dengan suasana santai dan cukup dinikmati oleh seluruh peserta Turnamen ini memperbutkan juara kategori Main A, Main B, Main C, dan Ladies Serta hadiah hole-in-one berupa rumah, mobil, Semento Nasa 4.444 ZAK Acara ditutup pada jam 14 waktu Indonesia Tengah oleh Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa Setelah penerimaan piala kepada pemenang, hadiah utama, dan pengundian door price kepada peserta Tonasa Science Championship SLTP SLTA Sekabupaten Pangkep Pada tanggal 6 sampai 7 November 2012 Bertempat di auditorium lantai 1 kantor pusat PT Semento Nasa Acara Tonasa Science Championship ini dibuka oleh Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Bapak Dutrandes Lukman Peserta lomba berasal dari SLTP dan SLTA Sekabupaten Pangkep Dengan jumlah peserta pada hari pertama sebanyak 1.300 orang Dan pada hari kedua jumlah peserta sebanyak 300 orang Selain hadiah kepada juara, panitnya juga menyediakan hadiah door price untuk peserta dan guru pembimbing Juara-juara pada acara ini untuk kategori SLTA Juara 1 SMA 2 Pangkep Juara 2 SMA 2 Pangkep Dan juara 3 SMA 1 Pangkep Untuk kategori SLTP Juara 1 SMP Iswatul Isat Juara 2 SMP 2 Pangkep Dan juara 3 SMP 2 Pangkep Lomba Menyanyi Vokal Group dan Solo Tonasa Idol Kegiatan lomba nyanyi vokal grup dan solo dimulai pada hari Senin tanggal 5 November 2012 Dibuka oleh Direktur Litbang Bapak Insinyur Syaiful Abu Nawar Lomba ini cukup menarik dan melahirkan jawara menyanyi di lingkungan PT Semento Nasa atau afiliasi Yang kedepannya dapat mewakili perusahaan pada ajang lomba-lomba bergensi tingkat regional dan nasional Jumlah peserta untuk vokal grup 10 tim, sedangkan untuk menyanyi solo jumlah peserta sebanyak 102 orang Lomba ini ditutup pada tanggal 12 November 2012 oleh Direktur Utama PT Semento Nasa Tenis Meja Pertandingan ini dimulai pada tanggal 7 November 2012 dan final pada 10 November 2012 Tempat pertandingan di Gedung Olahraga Tonasa II Sistem pertandingan adalah sistem gugur Peserta pertandingan adalah per unit kerja dan perusahaan afiliasi dengan jumlah peserta 24 tim Juara pada pertandingan ini adalah Juara pertama Departemen Distribusi Juara kedua Departemen Produksi Terak Dan juara ketiga Departemen Litbang Mantek atau PPP Bersama Departemen Internal Audit I Stand Up Comedy Lomba ini berlangsung selama 1 hari pada Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Lomba ini diikuti sebanyak 22 orang peserta dengan Ketua Panitia Ahmad Asnawi Acara ini berlangsung beriah dan baru pertama kali dilakukan sehingga memunculkan wajah baru yang humoris Dan dapat menghibur di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas pekerjaan dalam mengelola perusahaan Keluar sebagai juara pada lomba ini Juara pertama Aldes Abia Juara kedua Lukas Tandi Dan juara ketiga Renra Jakadilaga Lomba Kebersihan Desa Ring 1 Sekitar Publik Lomba ini merupakan terobosan baru yang bertujuan untuk bagaimana PT Semento Nasa Duli dengan kebersihan lingkungan sekitar pabrik Lomba ini diikuti oleh 9 desa Kelurahan Ring 1 Sekitar Publik Yaitu Desa Mangilu, Desa Biring Erek, Kelurahan Bontoa, Kelurahan Kalabbirang, Desa Bowong Cindea dan Desa Taraweang, Kelurahan Sapanang dan Kelurahan Samalewa Juara pada lomba kebersihan ini adalah Juara pertama Desa Biring Erek Juara kedua Kelurahan Sapanang dan juara ketiga Kelurahan Samalewa Lomba Baris Berbaris SB SMP Ring 1 Sekitar Publik Lomba ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 Start di depan SD Tonasa 2 Dan finish di depan kantor pusat PT Semento Nasa Dengan disambut oleh direksi, staff dan karyawan PT Semento Nasa Lomba ini juga baru pertama kali dilakukan dan mendapat respon positif dari peserta Dimana peserta kegiatan ini diikuti sebanyak 52 regu Terdiri dari SD 30 regu, SMP 15 regu dan Karnaval TK 7 regu serta guru pendamping Sehingga total jumlah peserta kurang lebih 1.700 orang Pertandingan domino antar warga Ring 1 Sekitar Publik Lomba ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 Mulai jam 19.30 sampai dengan jam 2 waktu Indonesia Tengah Dengan lokasi pertandingan parkiran baru kendaraan Samping kantor pusat PT Semento Nasa Peserta lomba sebanyak 800 orang dengan menggunakan sistem gugur perorangan Pada lomba ini panitia menyediakan hadiah yang cukup menarik Berupa kulkas, televisi, mesin cuci, handphone, kompor gas dan ratusan hadiah door price lainnya Jalan Santai, Minggu Gembira Acara ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 Start dan finish di depan kantor pusat mengelilingi kompleks perumahan Acara ini diikuti sebanyak 15.000 orang peserta berlangsung meriah Di mana panitia menyiapkan snack untuk peserta dan pasar umum Hadiah utama antara lain Umroh, sepeda motor, LCD, kulkas, sapi dan ratusan hadiah door price lainnya Serta berbagai lomba spontanitas Seperti panjat pinang, engrang, bakiak, lomba lari karung, makan kerupuk dan lain-lain Di mana hadiahnya dapat diperoleh langsung pada hari itu juga Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa dalam sambutannya Sangat merespon baik kegiatan ini Dan akan lebih ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang Pesta Rakyat Tonasa I dan Tonasa II Pesta Rakyat di Tonasa berlokasi di samping gedung pertemuan Tonasa I Berlangsung selama 3 hari tanggal 1 sampai dengan 3 November 2012 Sedangkan di Tonasa II dilaksanakan di depan gedung olahraga Tonasa II Pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2012 Waktu pelaksanaan malam hari mulai jam 19.30 sampai dengan jam 24 waktu Indonesia Tengah Pada acara ini selain dimeriahkan dengan kegiatan bazar Juga terdapat hiburan pesta kesenian tradisional dari desa atau kelurahan ring 1 sekitar pabrik Dan pentas seni lainnya dari berbagai kelompok SMP, SLTA dan pergeruan tinggi di Pangkep Sepak bola Semento Nasa Junior Cup 2012 Pertandingan ini dibuka oleh Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa pada tanggal 30 Oktober 2012 Jam 16 waktu Indonesia Tengah Beserta pertandingan sebanyak 40 tim dari perwakilan kecamatan-kecamatan di Pangkep Sistem pertandingan pada babak pengisihan adalah sistem setengah kompetisi Dan pada babak delapan besar adalah sistem gugur Pertandingan ini ditutup pada tanggal 30 November 2012 Dimana penutupannya didahului dengan pertandingan persahabatan antara staf PT Semento Nasa Dengan staf pemerintah daerah Kabupaten Pangkep Keluar sebagai juara pada pertandingan ini adalah Juara pertama SD 33 atau 5 Matuangin Pangkep Juara kedua SD 1 Lejang Bungoro Dan juara ketiga bersama SD 2 Lejang atau SD 18 Bontor Pertandingan tarik tambang antar departemen atau afiliasi Pertandingan babak pengisihan dimulai pada tanggal 27 Oktober 2012 Sampai dengan tanggal 1 November 2012 Sistem pertandingan adalah sistem gugur dan jumlah peserta tarik tambang ini sebanyak 23 tim Babak final pertandingan pada tanggal 2 November 2012 Setelah upacara dan juara diraih bersama antara PT Biring Kasiraya dan PT Topak Biring Setelah di final beradu sama kuat Sedangkan juara ketiga adalah Departemen Produksi Bahan Baku Serta juara keempat diraih oleh Departemen Produksi Terak Bola voli antar departemen atau afiliasi atau ring 1 sekitar pabrik Putra dan Putri Pertandingan dibuka oleh Ibu Direktur Utama dan Ibu-Ibu Direksi PT Semento Nasa Didampingi oleh Ketua Umum Panitia Hut PT Semento Nasa pada tanggal 5 November 2012 jam 16 waktu Indonesia Tengah Pertandingan diikuti oleh 25 tim Putra dan 25 tim Putri 5 tim Putri merupakan peserta dari tim poli Desa Ring 1 sekitar pabrik Pertandingan ini ditutup oleh Bapak Direktur Utama beserta Ibu Direktur Utama pada tanggal 23 November 2012 Juara pada pertandingan ini adalah Putra, Juara Pertama, Kopkar Semento Nasa, Juara Kedua, Sekper B, Juara Ketiga, JKST, dan Juara Keempat Departemen Bahan Baku Untuk kategori Putri, Juara Pertama Departemen Pengadaan, Juara Kedua Primakarya Mandunggal, Juara Ketiga, Desa Biring Erea, dan Juara Keempat, Kelurahan Kalabbirang Kejuaraan bulu tangkis antar departemen atau afiliasi Pertandingan ini dibuka oleh Bapak Direktur PT Semento Nasa pada tanggal 29 Oktober 2012 di Gedung Olahraga Tonasa II Pertandingan ini diikuti oleh 16 departemen dan 6 perusahaan afiliasi berlangsung sampai dengan tanggal 12 November 2012 Keluar sebagai juara adalah PT Primakarya Mandunggal dan Juara Kedua PT Biring Kasiraya Serta Juara Ketiga, Departemen Produksi Bahan Baku Pertandingan ini ditutup langsung oleh Bapak Direktur Utama PT Semento Nasa yang diselingi dengan pertandingan eksebisi eksekutif Kejuaraan Futsal antar departemen atau afiliasi Kejuaraan ini dibuka oleh Panitia Hut PT Semento Nasa ke-44 pada tanggal 29 Oktober 2012 Dilaksanakan di lapangan akil futsal baru-baru pangkep Kejuaraan ini diikuti sebanyak 27 tim dan keluar sebagai juara pertama PT Biring Kasiraya dan juara kedua Departemen Rimbangsar Kejuaraan ditutup pada tanggal 19 November 2012 oleh Panitia Hut PT Semento Nasa ke-44 Lomba Mancing dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 berlokasi di kolam reklamasi PT Semento Nasa dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang Lomba dimulai pada jam 6.30 waktu Indonesia Tengah dan berakhir pada jam 11.30 waktu Indonesia Tengah Pembagian kupon dilakukan pada saat peserta memasuki logik di kolam Keluar sebagai juara saudara Najamudin dengan berat ikan hasil pancingan 4,5 kg Lomba Fotografi Antarkaryawan atau Afiliasi dengan tema Clean and Green Lomba ini dibuka oleh Panitia mulai tanggal 27 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 25 November 2012 Lomba ini mengusung tema Clean and Green dengan mengambil lokasi gambar di lingkungan PT Semento Nasa Saya bisa melakukan ini